Heeey! Kapolres Kota Sukabumi Jawa Barat Secara belak-belakan mengatakan sampai kewalahan mengawal Lesti Kejora saat tampil di salah satu acara peresmian pembukaan klinik kecantikan di Sukabumi. Hal itu disebabkan, karena banyaknya masyarakat yang ada di sana, cukup antusias menyaksikan penampilan Lesti Kejora di acara tersebut. Menurut Kapolres setempat, para penonton tak hanya datang dari wilayah Sukabumi saja, bahkan dari wilayah kota lain ikut berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan Lesti Kejora di Sukabumi. Momen tersebut bisa disaksikan secara langsung di video-video yang diunggah di media sosial saat ini. Selain itu, Kapolres Sukabumi juga sampai terkejut melihat para penonton begitu bersemangat untuk bertemu secara langsung dengan Lesti Kejora. Pada awak media, Kapolres mengatakan, dirinya tak menyangka jika banyak masyarakat se-fanatik ini mengidolakan Lesti Kejora. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora diundang menjadi bintang tamu untuk acara peresmian pembukaan salah satu klinik kecantikan yang berada di kota Sukabumi pada Sabtu, 16 September 2023. Kedatangan penyanyi dangdut ini langsung disambut antusias oleh masyarakat Sukabumi. Lesti Kejora datang ke klinik kecantikan Sukabumi mengenakan pakaian berwarna abu-abu dengan celana kain warna putih dan kerudung biru. Mengutip dari akun Instagram klinik, terlihat penyanyi dangdut itu disambut hangat hingga diberi kalung bunga oleh pihak acara. Dari rekaman masyarakat Sukabumi yang diundang resmi dalam pembukaan, Lesti Kejora diajak keliling oleh penyelenggara untuk melihat kondisi dari gedung klinik kecantikan di Sukabumi. Ia sesekali melemparkan senyuman pada warga yang memanggilnya. Tidak hanya itu, Lesti Kejora melakukan gunting pita bersama pihak klinik sebagai tanda ikut meresmikan pembukaan klinik kecantikan yang berlokasi di Jalan Bayangkarano 128, Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Setelah menyelesaikan rangkaian acara peresmian, Lesti Kejora langsung menyanyi untuk menghibur masyarakat kota Sukabumi yang hadir dalam pembukaan klinik kecantikan. Penyanyi yang akrab di Sapa Didi ini sukses menghibur masyarakat Sukabumi dengan membawakan lagu-lagu hits miliknya seperti Egois dan Sekali Seumur Hidup. Suara merdu Lesti Kejora membuat masyarakat Sukabumi ikut bergoyang bersama para tamu yang hadir dalam acara. Masyarakat Sukabumi yang datang ke klinik kecantikan tersebut langsung merekam Lesti Kejora yang sedang menyanyi sambil berteriak menyebut nama pedangdut asli Sunda itu, terpantau dari postingan warganet, Jalan Bayangkara dibenuhi oleh masyarakat Sukabumi khususnya ibu-ibu yang ingin melihat Lesti Kejora tampil di acara peresmian klinik. Beberapa petugas pengamanan dari kepolisian turut berjaga cukup ketat untuk mencegah adanya kericuhan dan mengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan saat Lesti Kejora tampil di Sukabumi. Kabar kedatangan Lesti Kejora ke kota Sukabumi sebagai bintang tamu dalam pembukaan salah satu klinik kecantikan di Sukabumi mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan, emak-emak yang merupakan penggemar dari penyanyi bernama Asli Lestiani sudah berkumpul dari pagi demi melihat sang idola. Sub indo by broth3rmax